Iya, karena memang pertimbangannya itu dicedera, karena cedera aku tuh di dua lutut, nggak hanya satu lutut, dan udah lama banget gitu. Dia juga ada bilang gitu, bener nggak kamu nih jangan masuk Islam tuh karena mau menikah, karena mau sama saya, karena nggak akan hubungan seperti itu nggak akan lama. Keluarga sih masih belum menerima, wajar ya, karena bukan hal yang gampang gitu. Dan bukan hal yang mudah diterima, jadi keluarga masih susah untuk menerima, masih kecewa, masih marah. Terima kasih telah menonton! Aku sih sekarang masih lebih ke me-time ya, masih nyantai, masih nggak ngapa-ngapain, jadi masih bener-bener istirahat sih. Kan aku berniat pensiun, jadi setelah pensiun tuh aku mau ngapain gitu, jadi lagi nyari-nyari tahu, lagi belajar-belajar apa yang bisa aku lakukan setelah nanti gitu. Kalau untuk sekarang aku masih semuanya stop sih. Iya, karena memang pertimbangannya itu dicedera, karena cedera aku tuh di dua lutut, nggak hanya satu lutut, dan udah lama banget gitu. Dan untuk bertanding yang terakhir aja itu udah, yang kayak kita tuh gambling gitu, bisa nggak ya, nih semoga bisa. Dan kita prepare-nya tuh udah lama banget, dan bener-bener udah lebih ke mental dan fisiknya. Jadi, dipersiapkan hari H tuh saya sanggup untuk tampil maksimal gitu. Jadi, untuk selanjutnya tuh kayaknya agak sulit, makanya dari sana yaudah pensiun aja, yang penting prestasi terakhir bisa maksimal gitu. Prosesnya sih sebenarnya, sebelum ini saya sudah, selain bertanding ya, kalau saya keluar, saya sudah mulai menggunakan hijab, cuman masih belum hijab yang panjang gitu. Jadi, pelan-pelan sih prosesnya step by step gitu, tapi karena sekarang udah beneran pensiun, yaudah. Sejak saya menjadi mu'alaf sih, kan memang kewajiban muslimah itu menggunakan hijab gitu, jadi pelan-pelan saya belajar. Pastinya bersyukur banget ya, karena banyak yang mendukung, jadi prosesnya lebih mudah dijalanin gitu, jadi lebih semangat lagi. Dan meskipun ada juga yang tidak terbiasa dengan itu, tapi tetap aja bisa jadi pembelajaran. Ya mungkin mereka kurang mengerti, tidak mengerti gitu, tapi kan balik lagi tuh ke kita, dan seperti yang mbak bilang tadi, banyak yang mendukung, jadi lihat ke sisi positifnya aja sih. Dan ini kan kewajiban saya sebagai seorang muslim ya, menutup aurat, jadi yaudah. Alhamdulillah sih, karena dari awal saya menjadi mu'alaf itu kan karena saya mencari tahu sendiri, saya pengen tahu Islam itu seperti apa. Saya mencari tahu sendiri, nanya-nanya juga, dan Alhamdulillah saya paham, oh ternyata begini, Islam itu melindungi wanita seperti ini, seperti itu gitu. Jadi langsung saya bisa menerima, cuman pertimbangannya itu ya lebih ke keluarga, jadi prosesnya pelan-pelan, jangan sampai terlalu menyakitkan untuk pihak lain gitu. Iya sih, emang kita sengaja untuk ke Pak Menteri, Pak Imam, untuk minta restu juga sama Pak Imam. Waktu itu hari apa deh? Beberapa hari yang lalu deh, kita kesana, sekalian, kan Pak Imam juga baru pulang umroh juga, terus kita baru ada waktu, makanya kita kesana. Ya udah, ya udah, akhirnya pertama ngobrol-ngobrol, ya udah, akhirnya kita memberitahukan kabar kita mau menikah gitu. Ya awalnya sih kaget, Pak Imamnya kaget ya, sempat apa, tanya sama saya kayak, apa ini bener nih Linsuel gitu kan. Ya udah, akhirnya kita kasih tau, ya sebenernya si Linsuel itu sudah mau alaf, udah lumayan lama gitu. Jadi dia juga pas denger statement saya kayak gitu, kaget juga Pak Imam, ya udah akhirnya dia seneng. Iya, kaget, wah baru pertama nih saya lihat Linsuel seperti itu, saya juga deg-degan mau kesana. Iya. Deg-degannya karena takut apa? Karena ya, apa ya. Anggapan orang aja. Tenggapan, gitu. Kan disitu waktu itu masih banyak orang yang, oh ini Linsuel, Linsuel gitu. Jadi mereka antusias juga sih, Alhamdulillah. Kan kita itu dari kecil ya, ketemu ya. Dari 2011 ya. Sebelum itu juga kita kan sama-sama atlet nih, cuman nggak intens gitu ketemunya. Paling di setiap pertandingan, oh ini Kak Ulay nih, Kak Ulay. Dulu manggilnya Kak Ulay kan. Jadi masih yang, oh ini yang Jakarta, oh ini atlet Medan. Cuman kayak gitu-gitu doang. Jadi emang kenalnya dari kecil, cuman semenjak 2010 atau 2011. Sebelas. Kita pelat nas bareng. Dari sana memang kita teman deket. Beberapa tuh kita ada teman deket beberapa orang ya. Niat apa buat, apalah hubungan yang itu. Punya hubungan khusus gitu. Nggak sama sekali. Karena memang iya, nggak sama sekali saya punya niatan. Karena dia punya dunia, dia punya, saya punya dunia sendiri gitu. Ya udah, akhirnya terus 2011, 12, 13, 14, sampai sekarang tuh bareng dia terus. Dan terus, hobi sama. Terus, suka apa, makan juga. Suka apalah, segalanya sama gitu. Terus apalagi, saya tuh cuman cocok sama dia. Ada beberapa teman juga. Saya maling Soel, ada Niza gitu. Ada beberapa deh. Dan yang teman kebetulan, yang teman saya yang satu lagi tuh. Yang cowok-cowok itu bahasanya agak beda. Jadi ya kita agak kurang nyambung gitu. Jadi cuman sama dia. Nyambungnya sama saya doang. Ya nyambungnya sama dia doang. Terus apalagi setiap pelat nas kan di Cina tuh mbak. Jadi saya kurang bisa bahasa Mandarin. Jadi dia yang bantuin. Setiap saya mau apa-apa, dia yang bantuin. Sama sengaja sih sebenarnya. Sama sekali. Gak ada niatan untuk berhubungan atau apa. Atau pacaran ataupun enggak sama sekali. Waktu itu saya udah mulai coba berpikir kan pengen juga punya pasangan gitu kan. Udah mulai pikir ke depan. Terus ya udah saya coba menawarkan ke dia. Awalnya saya menawarkan tentang Islam gitu kan. Saya coba kasih tau dia Islam. Terus dia juga banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Saya kasih tau pelan-pelan. Akhirnya dia cari sendiri. Dan saya juga kaget waktu itu dia bilang. Ya nih coba deh mau masuk Islam. Saya kaget kan. Ini bener apa enggak sih nih. Ini serius apa enggak. Yaudah coba kenalin dulu gitu. Kenalin dulu Islam kayak gimana gimana gimana. Dia belajar sendiri. Akhirnya dia mulai tertarik. Udah mutusin dia Islam. Wah saya senang banget kan. Yaudah abis itu saya mau. Kita mutusin untuk serius. Komitmen. Wah ini gue mau apa dia ini. Jadi kita juga gak mau. Dia juga ada bilang gitu. Bener gak kamu nih jangan masuk Islam tuh. Karena mau menikah. Karena mau sama saya. Karena gak akan. Hubungan seperti itu gak akan lama. Kita udah lihat banyak contoh. Jadi kamu harus yakin. Emang kamu tahu Islam itu seperti apa. Kamu belajar dulu yang lain nih. Kamu bandingin gitu. Kamu yakin dulu. Sama Islam baru. Kita putusin nantinya kayak gimana gitu. Karena. Kita sadar perbedaan kita tuh banyak. Dan akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Jadi. Pikirin mateng-mateng deh gitu. Dan kalau misalkan kita sudah memutuskan. Ya. Itu harus kita jalani kayak gimana pun gitu. Sebelumnya juga saya juga bilang sama dia kan. Islam tuh ribet loh. Saya bilang. Kalau dipikir pakai logika ya. Yang belum biasa itu ribet loh. Ada sholat lima waktu. Ada puasa. Gak gampang. Ada apa. Pokoknya. Terus harus beberapa bacaan yang harus diafal. Terus kamu harus puasa sebulan penuh. Apalagi kita latihan. Kita harus puasa. Terus sholat. Harus subuh. Harus bangun. Terus. Harus. Tunggu sholat isya. Itu kan agak udah pertama malam. Yang udah kita udah kondisinya udah capek. Itu ribet loh. Terus akhirnya dia pelan-pelan coba taruh. Coba cari tahu. Dan itu semuanya. Yang dilakukan Islam itu ternyata semua baik. Untuk manusia gitu. Belajar-belajar. Akhirnya Alhamdulillah. Semuanya dilakuin sama dia. Dia bisa hadapin. Pelan-pelan. Pelan-pelan akhirnya dia mulai mendalami. Ya sampai sekarang kayak gini. Semenjak 2015 ya. 2015. Iya. Iya. Tapi awalnya masih cari tahu dulu. Karena ini gak perkara gampang kan. Bukan perkara yang mudah gitu. Dan banyak faktor yang harus kita pikirkan. Selain dari faktor agama sendiri. Tapi faktor keluarga dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener hal yang sesuai dengan hati nurani gitu lah. Juga saya juga cuman gak bukannya apa ya. Masih tahu secara paksa atau gimana-gimana. Sama sekali enggak. Jadi. Diserahkan seponnya ke saya. Iya. Saya cuman ngasih tahu. Dia nanya. Ya saya jawab. Kayak kita lagi ngobrol aja. Ngobrol aja kayak sharing gitu. Apalagi saya keterbatasan ilmu juga. Pertanyaan dia juga kritis sebenernya. Saya juga pusing. Akhirnya udah mulai. Saya cari tahu. Saya belajar. Saya belajar. Ya udah akhirnya. Saya mulai ngasih tahu dia. Eh sekarang malah dia malah semangat. Malah cari tahu. Lihat-lihat kajian gitu. Ya Alhamdulillah deh. Setelah saya mu'alaf sih. Setelah saya mu'alaf sih. Setelah saya mu'alaf. Jadi kita memastikan tuh bener-bener saya membenahi diri dulu. Dia juga. Baru gitu. Jadi jangan sampai pindah agama itu karena dia atau karena kita mau nikah. Terus kita juga sebelumnya juga ada, sebelum itu ada asian game kan. Kita bener-bener fokus di situ asian game. Supaya keluarga juga. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Kita selesaikan dulu. Alhamdulillah. Sukses asian game. Dia dapat emas. Saya dapat perumbu. Dan akhirnya baru kita mulai serius. Itu lebih. Itu lagi. Keluarga sih masih belum menerima wajar ya. Karena bukan hal yang gampang gitu. Dan bukan hal yang mudah diterima. Jadi keluarga masih susah untuk menerima. Masih kecewa. Masih marah. Tapi kita sangat-sangat apa ya. Ya wajar ya. Sabar ya. Dan kita tetap mencoba untuk memberikan pengertian. Meskipun sulit diterima dan keluarga juga agak. Oh kita nggak mau dengar gitu. Karena. Ya tapi. Kita pelan-pelan sih prosesnya. Makanya dari kemarin tuh kita nggak mau yang. Terlalu mengekspos atau apa. Kita masih menjaga perasaan keluarga. Cuma karena ini sudah mendekati hari H. Mau nggak mau ya. Jadi kita hanya. Berharap. Keluarga bisa. Menerima. Gimanapun kan itu keluarga ya. Kita pengen kebahagiaan kita itu dirasakan bersama. Dari saya juga. Saya juga udah mencoba untuk ngomong sama ibunya Linsuel. Terus kakaknya Linsuel. Ada dua kakaknya yang saya pernah ngobrol gitu. Ngobrol langsung. Saya tetap menghormati sangat. Menghormati apalagi kakak dia yang ada di PBUSU. Jadi saya menganggap dia tuh seperti pelatih saya. Orang tua saya. Karena dia dari dulu sampai sekarang saya dibimbing sama dia. Dikasih tau cara bertanding musuh kayak gimana. Gimana cara atlet. Atlet yang disiplin. Gimana jadi juara. Gimana jadi kita berprestasi tapi hati kita tuh juga bagus gitu. Saya banyak belajar dari dia. Makanya saya juga dulu sempet deket juga sama dia. Jadi adanya kayak gini mulai agak bentrok ya. Jadi agak renggang. Saya juga udah ngadep ke beliau. Tetap dia masih nggak terima. Belum terima. Jadi yang saya lakukan sama Linsuel itu cuma berdoa. Minta hidayah sama Allah. Terus tetap berbuat baik ke keluarganya Linsuel. Apalagi ke dua orang tuanya. Ke kakak-kakaknya. Ya satu lah. Itu doa dan ikhtiar aja. Beberapa tahun lalu sih memang udah kayak antisipasi gitu. Cuman kitanya juga belum ini ya. Sebenarnya dari sebelum asian game apa segala macam itu sebenarnya sudah tahu. Mereka sudah tahu gerak-gerak kita gitu. Tapi tetap kita nggak mau yang terbuka. Orang tahu apa segala macam. Kita sebenar-benar menjaga. Jadi bukannya kita mau ngumpet-ngumpet atau apa. Cuman mengingat kita nggak mau heboh ya. Ya nggak mau. Karena gimana pun ini adalah masalah keluarga. Yang kita hadapi itu keluarga privasi. Dan kita nggak mau keluarga tuh jadi kayak. Apa. Jadi yang nggak tenang. Atau gimana gitu. Meskipun kita tahu. Gimanapun mereka pasti nggak tetap nggak tenang. Tapi setidaknya kita mencoba menjaga ini untuk tetap di lingkungan keluarga gitu. Dan untuk mencoba tidak melampaui batas gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Pokoknya kejadian ini semua bener-bener murni. Karena kita tuh saling sayang sama cinta gitu aja. Jadi nggak ada apa. Faktor ini lah. Faktor itu lah. Faktor rasis lah. Atau faktor agama lah sama sekali. Nggak ada. Ketertarikan dia sama Islam itu kemauan dia. Terus saya sama dia pun juga karena saling sayang. Alami ya. Jalan begitu saja. Ya. Emang Allah tuh menggerakkan kita berdua ya seperti ini kali. Semua kan yang gerakin kan Allah ya. Bukan kita ya. Kita cuma berusaha doang gitu. Apa ya pokoknya karena kita udah komitmen. Dan kita yang pasti kan di pernikahan itu nggak mungkin mulus. Kayak yang kita lihat gitu. Pasti ada sesuatu atau ada masalah. Yang penting kita udah komitmen. Harus saling menjaga gitu. Dan harus saling support sih. Apalagi yang kita laluin tuh berat. Jadi kalau misalkan ada masalah kecil ataupun besar. Ingat aja nih. Yang kita laluin tuh berat. Apalagi si Lin Suel ini pengorbanannya juga udah berat sekali ya. Jadi PR banget buat saya tuh. Apalagi dia juga mau alaf. Bener-bener saya harus bimbing dia. Terus apa. Menjalin komunikasi dengan baik sama keluarga dia. Sebenernya sih pas saya memutuskan. Saya mau serius sama dia. Karena itu saya udah mulai mendalami agama saya gitu kan. Terus nggak boleh nih. Kalau misalkan kita yang bukan muhrim. Bersentuhan atau apalah segala macem. Waduh. Batas-batasnya. Batas-batasnya. PR juga kan. Apalagi kita lingkungannya. Sebenernya maaf ya. Lingkungannya tuh. Teman-teman kayaknya. Teman-teman kita tuh yang non-muslim. Kalau Islam kan begini ajaran gini aja. Dan mereka kan beda kan. Apalagi saya juga. Setiap tryout tuh di Cina gitu. Pasti godaannya berat banget. Makanya. Saya belajar. Saya mengaji. Saya kajian. Saya kajiannya ilmu semua. Ilmu agama. Bukannya apa-apa. Dan sama sekali bukan apa ya. Radikal lah. Apalah. Apalagi. Saya juga sempat. Pas belajar-belajar Gita. Apalagi udah ada jenggot gitu. Orang masih mikirnya negatif. Padahal kan ini. Nabi Muhammad SAW aja. Berjenggot. Masa dibilang kayak begini. Kita mengikuti beliau. Masa dibilang radikal gitu kan. Padahal kan nggak. Itu kan yang radikal-radikal itu kan. Mungkin oknum ya. Atau apalah. Yang mau menjatuhi Islam. Bawa-bawa nama Islam. Jadi. Sebaiknya kita kan udah pacaran ya. Jadi memang. Karena. Sebenernya nggak pernah nembak dia. Atau apanya. Begitu aja mbak. Ya kan. Karena kita temen baik kan. Dari awalnya temen baik. Terus baru kita sadar. Oh kayaknya. Lebih nih. Gitu. Dan. Kebetulan waktu itu dia udah. Kita sama-sama inilah. Dia juga menjaga saya. Dia juga menjaga diri. Ya udah. Kita nggak usah pacaran-pacaran. Ya kalau memang mau. Ya udah. Kita serius ya. Nggak ada tembak gitu. Nggak ada. Semoga lu jadi pacar gua. Nggak ada sama sekali. Ya temen soalnya. Ya gitu aja. Kita sih berharap banget. Apapun kondisi yang sekarang gitu. Dengan kondisi yang sekarang ini kan. Pasti banyak pertanyaan. Dan orang-orang banyak yang. Wondering gitu ya. Ini kenapa. Kenapa begini. Kenapa begitu. Jadi kita berharap tuh. Lebih. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa bertanya langsung ke kita gitu. Jadi. Nggak menimbulkan spekulasi yang. Tidak baik gitu. Dan. Untuk kenyamanan keluarga juga sih. Jadi saya. Kita berharap ya. Bisa lebih menjaga privasi keluarga. Karena gimana pun. Kita nggak ingin keluarga merasa. Nggak enak. Terganggu. Atau bagaimana. Karena ini. Hal yang. Bukan main-main ya. Dan ini menyangkut keluarga. Jadi. Sangat berharap. Apapun. Yang. Berita yang beredar. Dan apapun pertanyaannya. Bisa langsung ke kita. Dan. Tidak. Jangan sampai. Keluarga merasa. Terganggu. Dan lain-lain. Ditesh. ese paths akan besar dari sing filmnya. Dan ההenan. Dan lain-lain. Dan ми aldat eshameng. Dan lainnya. Dan lain-lain-lain. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Terima kasih.